Saudara sebagai bentuk solidaritas warga NU di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggandeng paguyupan kampung Pesilat menggalang donasi ke rumah-rumah warga. Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke warga Palestina. Warga Nadatul Uwama menggandeng paguyupan kampung Pesilat melakukan aksi galang donasi untuk Palestina di desa Sidorejo, Kejamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sambil mengenakan pakaian khas masing-masing, mereka berkeliling menggalang donasi dari rumah ke rumah. Ketua Ranting Nadatul Ulama desa Sidorejo, Sugianto, mengatakan kegiatan galang donasi ini merupakan bentuk empati bersama atas apa yang menimpa warga Palestina. Hasil dari penggalangan donasi nantinya akan disalurkan melalui Lembaga Keuangan NU kepada warga di Palestina. Selain daripada penggalangan donasi secara berkeliling, Nadatul Ulama juga siap menerima donasi kemanusiaan untuk disalurkan ke Palestina, baik dari instansi, sekolah, maupun dari majelis taklim. Galangan donasi akan dilakukan secara berkelanjutan. Pada pagi hari ini kita menganggap penggalian donasi untuk empati kita kepada saudara kita rehat Palestina. Ini melibatkan unsur apa saja Pak? Di sini kita akan melibatkan dari NU Ranting Sidorejo, Suma Banom, ada Muslimat, Patayat, Banser, berserta dengan Kampung Persilat Sidorejo. Nanti sampai kapan Pak penggalangan donasi ini Pak? Insya Allah penggalangan donasi ini nanti dilakukan mulai jam 7, kita nanti bergerak dari paling timur Desa Sidorejo, dari Kerangkeng. Nanti kita akan bergerak, menyusuri Desa Sidorejo, nanti sampai finish di Masjid Terusala. Terus nanti hasilnya disalurkan seperti apa Pak? Seperti imbuan dari PBNU, kita LASISNU sebagai Lembaga Keuangan NU, itu diimbu untuk melakukan penggalangan dana. Nanti dari donasi ini, nanti akan kita store langsung ke PBNU. Dari PBNU nanti akan LASISNU PBNU, itu yang akan memberikan ke Palestina. Selain di Desa Sidorejo, aksi penggalangan donasi untuk Palestina juga dilakukan secara serentak di wilayah kejamatan lainnya. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.